Intro Intro SafdaTV Mas, ini melep gak? Melep lah. Melep ya? Iya. Yakin mana gak? Yakin. Yakin ya? Iya. Tapi gak apa-apa lah. Siapapun yang mau menerima tadi, A.D.W. ke-dotaat. Gak bisa. Aku tak bisa. Loh, cokong. Gak bisa. A.D.W. ke-dotaat. A.D.W. ke-dotaat. Asya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Lagi ngomongin pemilu kemarin. Kita harus tahu memang, Masalah pemilu ini masalah yang diperselisihkan Oleh para ulama. Dan Alhamdulillah Kalau misalnya kita semuanya memilih, Maka kita, Setelah kita memilih, Maka, Sudahlah kita kembali Untuk semangat kembali Untuk menuntut ilmu. Sudah kita memilih, Sudah kita tinggalkan. Dan kita sudah dianggap Berusaha untuk memilih pemimpin yang baik. Setelah itu kita kembali ke majelis ilmu lagi. Tidak usah terlalu banyak Ngobrol-ngobrol masalah pemilu lagi. Nanti waktunya banyak yang terbuang lagi. Iya tidak? Kalau kita lihat ya teman-teman, Mereka setelah memilih, Masih menunggu lagi kapan ini? Ada kepastian yang menang siapa. Terus isu-isu diikuti lagi. Banyak waktu yang akhirnya terbuang. Kita gunakan saja. Hak pilih kita, Setelah itu kita kembali ke majelis ilmu. Tentang tawhid lagi, Tentang sunnah lagi. Kita pelajari. Masih banyak ilmu agama yang belum kita pelajari. Itu yang pertama ya. Kemudian, Pensekuensi dari pemilihan ini, Pemilu ini. Kadang-kadang, Apa yang kita jagokan ternyata? Tidak kepilih. Tidak kepilih. Ternyata, Ya memang, Seperti itulah ya. Adanya pemilu ini, Pasti ada yang menang, Ada yang kalah. Tidak mungkin menang semua ya. Iya. Dan yang kalah, Yang mungkin juga kalah semuanya. Pasti harus, Ada yang menang, Ada yang kalah, Dan kita harus dewasa, Dalam, Menghadapi, Pemilu ini. Kemudian, Kita juga harus ingat ya. Kita, Ketika, Terpilih, Seorang pemimpin, Ya, Dengan cara apapun. Dengan cara yang syari, Yang sesuai dengan syariat, Atau, Tidak sesuai dengan syariat. Tapi yang penting, Dia menjadi pemimpin. Kita punya, Keyakinan. Kita punya akidah. Kita punya kewajiban, Yang harus kita, Lakukan. Yaitu taat, Kepada pemimpin yang terpilih. Siapapun dia. Walaupun sebenarnya, Kita tidak memilih dia. Tapi selama dia sudah menjadi pemimpin yang sah, Maka akidah kita, Memerintahkan kepada kita, Untuk, Taat. Ya, Makanya, Kadang-kadang, Ada ya, Memang pemimpin yang tidak kita inginkan. Kadang ada pemimpin yang zalim. Ada pemimpin yang tidak sesuai dengan kriteria kita. Tapi, Islam yang rahmatan lil'alamin ini, Memerintahkan kepada kita untuk taat. Kenapa demikian Ustaz? Ini berat Ustaz. Maksud, Mentaati pemimpin yang zalim. Maksud, Mentaati pemimpin yang menurut kita kekurangannya banyak sekali. Islam tidaklah memerintahkan sesuatu, Kecuali maslahatnya lebih besar. Coba kalau setiap orang, Ya, Dia mengharuskan yang memimpin dia, Adalah orang yang sesuai dengan kriteria dia. Apakah akan terjadi? Tidak akan. Tidak akan. Tidak akan ada orang yang sesuai dengan kriteria semua orang. Ya. Nanti ada orang yang kepingin pemimpinnya itu Hatam Al-Quran. Hafid dia. Ada yang punya kriteria, Saya ingin pemimpin saya itu seorang alim, Shaykhul Islam. Masya Allah ya. Ada yang punya kriteria, Yang penting pemimpin saya itu jujur. Nanti tidak akan sinkron. Akan kacau kehidupan umat manusia. Kalau seperti ini. Makanya Islam memerintahkan kita, Taatlah kepada pemimpin kalian yang sah. Ya. Apapun keadaan dia. Kalau pemimpinnya sudah sah maka Taat. Makanya Rasulullah S.A.W. Dalam sebuah hadithnya mengatakan, Dengarkan pemimpin kalian. Dan taati pemimpin kalian. Walaupun yang menjadi pemimpin kalian adalah seorang hamba sahaya yang berkulit hitam. Ya. Jelas kita tidak senang kalau pemimpin kita itu budak. Bagaimana kita akan rela pemimpin kita budak kita merdeka. Ya secara fitrah kita demikian. Tetap diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad S.A.W. untuk mentaatinya. Ya. Makanya jangan sampai kita terpengaruh oleh opini yang mengatakan, Orang-orang ini tidak mau memilih, tidak mau ikut pemilu. Tapi kalau ada pemimpin yang jadi dari pemilu yang tidak mereka inginkan mewajibkan masyarakat untuk mentaatinya. Kita katakan memang seperti itu. Ya. Kalau misalnya kita tidak memilih dan itu memang salah satu pendapat yang diakui oleh para ulama ya. Maka kalau nanti datang pemimpin yang sah tetap harus mentaatinya. Atau misalnya kita memilih pendapat yang membolehkan ikut pemilu. Dan ternyata yang kita pilih tidak jadi. Yang jadi adalah orang yang tidak kita pilih tetap saja kita wajib untuk mentaati. Dan inilah yang mendatangkan masalah yang besar. Ya. Jadi adanya pemimpin yang tidak sesuai dengan kriteria itu lebih baik daripada keadaan yang kacau. Iya. Kalau misalnya kita tidak diwajibkan untuk taat keadaan kacau tidak? Kacau. Kacau. Kalau sudah keadaan kacau bagaimana kita bisa beribadah dengan baik? Hmm. Solat juah mungkin tidak bisa kita lakukan. Susah ya? Iya. Kajian-kajian susah untuk kita lakukan. Coba lihat negara-negara yang tidak mewajibkan masyarakatnya untuk taat kepada pemimpin. Atau negara-negara yang memerintahkan masyarakatnya untuk misalnya dimu besar-besaran. Keadaan-keadaannya menjadi tidak aman setelah ada ajakan untuk memberontak untuk tidak puas dengan pemimpin tersebut. Malah lebih parah. Ya. Kemaslahatan lebih sedikit. Kemubalatan lebih besar. Ya. Makanya Islam ini rahmatan lil'alamin. Ya. Dalam keadaan apapun Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Ya. Seluruh manusia. Makanya ya taatlah kepada pemimpin walaupun tidak sesuai dengan kriteria kita. Itu lebih baik daripada kita memberontak atau tidak suka dengan pemimpin tersebut. Cuma ya harus dibatasi ya. Ketaatan disini maksudnya adalah taat kepada sesuatu yang bukan maksiat. Ya. Ya. Kalau sudah memerintahkan kepada kemaksiatan maka kita tidak boleh melakukan maksiat tersebut. Ya. Tapi tetap dalam perintah-perintah yang lainnya yang bukan maksiat kita tetap harus mentaati. Wajib tangan. Ya. Itu yang berkaitan dengan pemilu yang sudah kita jalani. Alhamdulillah. Ya. Ya. Alhamdulillah. Ya. 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 Ya.